Halo anak-anak rakus, kita lagi di mana, Gracia? Di basuh, aku yang menggosar Jadi di Mangga Besar, ada satu tempat basuh yang paling terkenal lah ya Namanya basuh, itu basuh medan Jadi jenisnya itu, mie sama basuhnya, mie sama bihunnya itu dipisah Di sampingnya itu ada kuah yang ada dagingnya Nah, terus yang bikin dia beda itu dagingnya umpung, kayaknya dimasak pakai sabu gitu Itu pakai jus, kayaknya pakai nanas deh, soalnya agak manis-manisnya gitu Jadi kita akan cobain aja Oke, jadi ini bihunnya Bihunnya itu dikasihkan bawang goreng, sama kayak ada bau-bau minyaknya gitu Jadi basuhnya itu ada macem-macem Ada babak, kita pasangnya yang campur, ada babak, ada riz, ada basuhnya Nah, kita suka tambahin ini, ayo kelihatan Ini atau di sini? Ya, jadi pakai daun bawang dan yang sui Kalau aku sesukanya banyak-banyak nih Kalau aku sukanya Uuuu Nanti bakal tambah lagi, nah ini sisanya daun bawang aku tambahin ke Uuuu, oke Ini ada sambalnya Sambalnya lucu loh, rasanya kayak ada semasuk manis-manis gitu ya Terus sambalnya, kalau aku sih nggak terlalu suka tambahin di kuahnya Jadi cuma tambahinnya di mie dan dipisah gitu, jadi buat cacauan Ini buat ini sedikit sih Karena aku suka tambahin sambelnya sama kecap asin sedikit Aku sambel doang Nah, tapi ini aku ya, ini aku doang ya Aku suka tambahin kecap manis sedikit Ini di dunia Ini di dunia Aku udah doang Nah, ini Makan Kuahnya udah penuh daun bawang Kuahnya oke Kaliannya berasa banget ya Kalo ini nggak suka pakai doang bawang dan Ini nggak usah pakai ya Enak juga Enak sih Ini nggak usah pakai ya Enak juga Ini mie-nya sendiri udah enak banget Ini mie-nya sendiri udah enak banget Sambelnya tuh bikin dia teras Kenapa ya? Rasanya emang basohnya Ada masongnya Ada manis-manisnya Ini basohnya Hmm Baru-baru itu Gembal Seperti ini banget Bu Jadi nggak terlalu banyak bubuk Jadi masih bawangnya Sabi banget Sabi banget Aku emang orang aneh Aku suka tambahin suka di basohnya Dikit doang Gila ya Menurut aku ini kuahnya Kalau nggak usah dikasih apa-apa Menurut aku udah enak banget Soalnya udah Dioro banget Rasa sapinya Kalau ditambahin Kalau nggak jadi rusak gitu Kalau aku Ini ada juga sih orang yang suka masukin sambel Suka masukin kecap Suka masukin kecap Biar nggak nggak rasa Lalu Ini haro loh Ini daging Babat Babatnya penyelok Dan bisa dilihat Babat disini Ini warnanya putih-putih ya Nggak jorok Kadang-kadang ada cukup tempat Suka pakai babat tapi agak cocok Tidak ada jorok Babatnya bau Ini babatnya sama sekali nggak bau bersih Semuanya empuk Semuanya empuk Kalau itu kenapa di Basu medan Dioro sapi itu Lalu empuk dan manis Iya, 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 iya Kalau aku siap kebakannya Dia pakai sabu Pakai dikendam Pakai sari Manas Atau gula I don't know Tapi Kalau bener kalian tahu Kalau kalian lihat saya tahu Taruh komen di bawah Ini nih Kak Daging iris Apalagi sengkelnya Yang ada urat-urat ini Yang ada urat-urat ini Hmm Empuk banget Dan gila banget Uat-uratnya itu enak berasa banget Kayak ada kenyal-kenyalnya gitu Bihurnya Agak keras ya Bihurnya juga kayak bihun biasa Padahal Ini Mungkin Oh iya, 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 aku ngerti Tapi enggak kok hasil semua gini Oh gitu Iya Ini Ini basur uratnya guys Simpen buat belakangan Daging-dagingnya Ditaruh ke mie-nya Ada sambel yang kenyau sangat-sangat bib banget rasanya itu susah ya enggak, tapi katanya di Medan di Jakarta di sini katanya di sini duluan, di Mangga Besar ada beberapa sih, ada kaya baso alaan juga jual baso manporil kayak gini maka kalau di duluan, tapi kata orang di Medan makan duluan kalau kalian menainkan duluan, kalau kalian juga tahu taruh di komen emang harganya agak mahal nih, terus sekali-sekali bolehlah mengerti sama rasanya enik dan enak dia punya bawang goreng itu benar-benar bikin mie nya jadi enak banget ini cocok banget kalau lagi sakit ya kalau lagi sakit makan ini tuh the best banget aku lihat mie nya aku pakai seperti ini aku lapar deh luar biasa ada yang pernah ngomong ke aku, tapi aku lupa siapa ini juga enak ya beda, beda kita lapar gak bisa di bidang mana yang lebih enak ini juga enak ini juga enak ini juga enak ini juga enak ada yang pernah ngomong ke aku, tapi aku lupa siapa btw guys kita melakukan ini pola juangan karena ini jam makan malem rame nya minta ampun di belakang kita kayak gini malu-maluin cuma whatever, buat kalian kita lakukan ini buat aku the best part guys ini daging sama ada udang urat oh gitu ya jadi kasihin sambal ini enak banget tuh bener-bener di kalah karena udangnya tuh gak kalah bener-bener juicy dan kenyawanya tuh enak crispy aduh kayak ini bakso urat yang tadi kayaknya itu bakso uratnya kocok bakso uratnya kayak baso banget kocok urat sih kayak ada sensasi-sensasinya enak banget sih makasana kudet-kudet enak ya? enak bagingnya gila banyak banget gaun wansu nya itu loh yang bikin harum banget wansu itu pancanggirnya silantro macan daniknya ketumbar iya lo gak tau ketumbar ya aku baru gak tau kalo lagi ada ketumbar eh ketumbar tuh yang dirambutnya ini beti-beti enggak jauh sih ketumbar enak jauh lagi ya enggak lah enggak enak 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 wuh gracia punya sisa ini bentuknya miripnya kayak rasanya ada sedikit-sedikit kayak po menurut aku masa? ini lebih kayak kaya gitu loh rasanya jadi aku cari tau udah abis aku belum pernah menikmati banget oke gitu aja deh video overall enak banget jangan lupa untuk subscribe kita like kita berikutnya Terima kasih.